Ayat 1 sampai ayat yang ke-6 itu Pemeliharaan Elia Pemeliharaan Allah atas kehidupan Nabi Elia Nah, lihat Kalau kita membaca kisah satu raja-raja ini Kita melihat bahwa Ayat 29 dari pasal yang ke-16 Awal mulanya adalah Anak Omri Yaitu Ahab menjadi raja atas Israel Ayat yang 30 berkata disitu dari Satu raja-raja 16 Ayat yang ke-30 Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Lebih daripada semua orang yang Mendahulunya lihat disitu Kondisi satu bangsa Satu keluarga Satu komunitas Itu tergantung kepada beberapa hal Di Israel sendiri ada pemimpin-pemimpin yang biasanya mengadili perkara-perkara yang bersifat teknis dan kemudian ada perkara-perkara yang bersifat rohani Perkara-perkara persilisian diantara orang Israel itu diselesaikan dengan para hakim Yang mengadili bangsa Israel di dalam perkara-perkara kehidupan sehari-hari Perkara-perkara tanah Perkara-perkara pidana Tetapi perkara-perkara Tuhan itu diselesaikan oleh Para hakim Dari saman Musa kemudian sampai kepada Yeshua dan sampai kepada para hakim Di perikop yang kita baca ini Kedua fungsi ini para hakim dan pemimpin rohani Para hakim pada masa itu adalah Sudah ada kerajaan raja Ahab Tapi tidak berfungsi dengan baik Seorang raja yang becat Dalam kitab Amsal dikatakan bahwa Sebuah bangsa menjadi noda Dosa menjadi noda Bagi sebuah bangsa Nah lihat disitu Jadi tidak berfungsinya bangsa Tidak berfungsinya imam Tidak berfungsinya raja itu dengan baik Nah lihat disini Raja ini Membawa bangsa Israel untuk menyembah Baal Menyembah berhala Sehingga bangsa Israel kehilangan Pedoman Mereka kehilangan Gambaran tentang Allah sejati yang mereka harus benar Yang menyembah yang benar Nah lihat disitu Dalam konteks itu Akhirnya Orang Israel Jatuh ke dalam kemerosotan rohani Karena kemerosotan rohani itu Membuat mereka tidak lagi beribadah Kepada Allah Israel yang hidup Kebangkrutan rohani Tidak adanya standar Karena Adanya Perilaku Amoral Godless Tidak ada Allah yang benar Yang mereka sembah Karena itu pengertian berkat bagi orang Israel Pengertian berkat dalam Perjanjian lama Itu adalah Pertama Makburnya sebuah negara Negara Israel Bangsa Israel diberkati Sebagai sebuah negara yang agraris Negara pertanian Negara peternakan Lihat disitu Bagi mereka pengertian berkat itu Adalah mereka diberkati Secara jasmani Secara fisik Bangsanya aman Teritorialnya aman Tidak ada musuh yang menyerang mereka Berkat pertanian dan peternakan mereka melimpah Itu cara orang Israel Waktu itu Jaman itu Memahami berkat Allah Nah karena itu Di dalam orang Israel Menyembah Tuhan Ada lima Lima lingkaran berkat Katakan dengan saya Yang pertama Asyere Asyere itu Spiritual blessing Selalu Spiritual blessing itu Mendahului segala sesuatu Spiritual blessing itu Menuduki urutan teratas Dalam kehidupan manusia Itulah makanya Dalam sebuah Perkataan Rasul Paulus Dalam Alkitab Dikatakan bahwa Kerajaan sorga Bukan terdiri dari soal makan dan Dan minum Tapi soal damai sejahtera Soal hal-hal yang spiritual The spiritual things Is very important for us Nah itu We must have a priority First priority To the spiritual things Karena itu Karena itu disini dikatakan Bahwa Elia Di tepi sungai Kerit Ketiadaan Moral Ketiadaan Standar They losing The standard of the holiness Godless Akhirnya Membuat Secara rohani Melarat secara rohani Putokos Putokos Sudir bilang Kemudian secara Sikis Tanah Bumi itu menjadi terkutuk Karena ketiran rohani Langit itu menjadi tembaga Karena keberdosaan Orang-orang tidak lagi Menyembah kepada Allah Yahweh Elohim Adonai Yahweh Karena itu Syahadat orang Israel itu Adalah syahadat yang luar biasa Syahadat orang Israel Adalah Elohim Adonai Elohinu Ekat Elohim Adonai Elohinu Ekat Nanti cari di Youtube Dengar Syahadat orang Israel Mereka percaya Hanya satu Allah Allah yang Esa Allah yang Ekat Yang Tunggal Kalau Kalimat syahadat Bagi kita Orang Kristen Perjanjian baru Syahadat bagi kita adalah Jesus Christ Is the living son Of God Mesias Anak Allah Yang hidup Lihat disitu Ketiadaan Allah Dalam hidup seseorang Ketiadaan Allah Dalam sebuah komunitas Ketiadaan Allah Dalam sebuah rumah tangga Dalam sebuah keluarga Dalam sebuah nation Itu berdampak bagi kehidupan Secara sikis Langit Tertutup Hujan tidak turun Bangsa agraris Bangsa peternak Bangsa pertanian Israel Selalu menantikan hujan Mereka mengenal yang namanya Hujan akhir dan Hujan awal The rainy season Bagaimana musim-musim Bercocok tanam Mereka hafal semuanya Musim-musim Untuk bercocok tanam Tanah Kering Kerseskan To the nation Why? Kenapa? Karena ketiadaan Allah They losing The standard Karena itu bagi kita Standard itu penting Standard itu penting Orang Israel terbiasa Untuk mengakui Kalimat syahadat itu Elohim Adonai Elohim Eloheinu Ekat Mereka tidak lagi Karena penyembahan berhala Di situ terjadi Tanah menjadi terkutuk There is a man There is a man The prophet Elijah Tampil ke depan Dia adalah salah satu Dari sekian Orang mungkin Hanya dia Yang benar Di bangsa itu Yang dipanggil oleh Allah That calling by God Untuk dikirim ke Israel Lihat di situ Kalau anda baca Kisah ini Anda mengerti Lapar Di situ Tuhan Tuhan tidak peduli Bukan Tuhan tidak peduli Dengan orang Israel Tapi Tuhan lagi Mengajar mereka Lihat orang Israel Itu lapar Di situ Kelaparan terjadi Kalau anda baca Kisah ini Dari pasal satu Sampai sekian Urutannya Alurnya Anda lihat di situ Tuhan tidak nolong Orang Israel Satu bangsa itu Tiga tahun Kelaparan Tiga tahun Lapar Di situ Ini baru berapa bulan Orang-orang sudah Berseru Orang-orang sudah Mengeluh Dan lain sebagainya Kalau anda Bukan anda punya Anda belum punya Tanggung jawab Anda akan Berpikir Masih senang kan Masih santai Karena anda punya Tanggung jawab Terus orang punya Tanggung jawab Itu dia berpikir Dia berpikir Berapa Ada panti-panti Yang kemarin Di grup Panti-panti Orang-orang mengeluh Karena ada Donator yang putus Sponsor Rest Tapi kita masih bisa Dipelihara Oleh Tuhan Di tengah situasi ini Wah anda sih Santai aja Karena memang Belum punya Tanggung jawab Kita orang tua Dan setelah Punya tanggung jawab Berdoa Memohon Kepada Tuhan Berseru Kepada Tuhan Baik dalam situasi Berkumpul seperti ini Maupun tidak Menaikan doa Lewat Hal membangun Terus mengajar rohani Dalam media sosial Dan lain sebagainya Nah coba anda berpikir Di tengah-tengah situasi Seperti ini Anda Punya peran apa Coba anda berpikir Di tengah-tengah situasi Seperti Apa peran kamu Apakah hanya makan tidur Tidak Apakah anda sudah pernah Bikin kelompok sendiri Lalu berdoa Anda bikin hal-hal Yang membangun Atau main game Nonton Anda harus sadar Dan ambil peran Untuk situasi Seperti ini Semua kita butuh Tuhan Jangan anda pikir Oh iya Saya bangun Bangun pagi Ada Makan dan lain Tidak Iya Itu harus Tapi apa peran anda Di tengah-tengah Situasi seperti ini Bukan peran saya saja Tapi peran kita semua Apa peran anda Di tengah-tengah Situasi seperti ini What do you think About decision Satu Bagaimana Standar Kita itu Bagaimana Itu Coba anda ada Dalam sebuah posisi Yang punya tanggung jawab Anda sudah menikah Dan punya anak Di tengah-tengah Situasi seperti ini Jobless What do you think Orang bisa saja Membunuh Orang bisa saja Merampok Orang bisa saja Mencuri Just for food Hanya untuk makan Lihat Di tengah-tengah Situasi ini Tidak dicatat Dalam kitab ini Bagaimana Allah berurusan Soal mencukupkan Makanan orang Israel Yang kelaparan Selama Three years Tiga tahun Allah bisa melakukan Mujizat Tapi disini Dalam Kisah ini Ada sebuah nilai Yang tidak terlupakan Karena mereka Meninggalkan Allah Nanti puncaknya Kisahnya adalah Bagaimana Nabi Elia Itu membunuh 450 Nabi Baal Yang menyesatkan Bangsa itu Karena itu Di tengah-tengah Situasi seperti Begini Kedaulatan Allah Kepercayaan Kita kepada Allah Keimanan Kita kepada Allah Itu harus Diperkuat Di tengah-tengah Situasi Seperti Begini Kalau kita Membaca Ini Allah tidak Berurusan Dengan Kelaparan Yang ada Bagi orang Israel Tidak ada Firman Yang datang Bagi kelaparan Di orang Israel Selama Tiga tahun Dalam Kerajaan Tidak ada Dari Untuk Perbuatan Tidak 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 Bagi Tidak 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 Pada waktu pagi In the morning I will send the raven Raven itu burung gaga Ini perintah bagi Elia Ini adalah unlogical order Manusia itu menggunakan Logika otak Unlogical Logika ratio Kita berpikir, bernalar Hanya manusia yang pakai logika Supaya dia manusia Dia ada logika Kalau tidak ada logika sudah Hewan Lihat Does the single word come to him Pergi, dia dipelihara di sungai Sungai Kerit Itu perintah Setiap pagi Perintah itu disertai dengan penyertaan Jaminan They granted from God to him Lihat disitu Setiap pagi Dikatakan setiap pagi apa Setiap pagi dan petang Burung gaga membawa roti dan daging Logika kita berpikir Itu kan Burung gaga itu burung makan bangkai Bangke Itu kebiasaan itu tabiat Burung gaga Kirikas burung gaga yang sudah jadi naturnya dia Sudah dirancang Dia makan bangke Ini dia disuruh bawa daging Dan Fresh Apa Roti Segar di tengah-tengah situasi Seperti begitu Dimana mau ditemukan roti Tepung Tidak ada Tapi disitu Tuhan pelihara Satu-satunya manusia Yang makan hamburger Hotdog M kuning Itu cuma Eli Eli yang ada roti dan daging Di tengah-tengah kelaparan itu There's no others man It's only by Elijah Minum air Dari sungai Kirik Allah pelihara dia Untuk beberapa lama Disitu Pemeliharaan Allah Atas hidup kita Jauh melempaui semua musim Waktu dan cuaca Katakan amin Satu Dari sungai Kirik Setelah air sungai Kirik menipis Allah Membawa dia Yang pertama Ini cerita pertama Dia dipelihara oleh Allah Dan diberi makan setiap hari Di antar makanan oleh burung gagak Allah mau menghancurkan Rasio kita dulu Logika kita Every single word Of God Sometimes we cannot Understand Ya kan Lima roti Dua ikan Iya Apakah Cukup untuk lima ribu orang Cukup Tidak There's no enough Tidak cukup Bagi Lima ribu orang Tapi Yesus berkata Disitu Iya Dia bilang kepada murid-muridnya Suruhmu Orang-orang yang datang itu Itu baru lima ribu Laki-laki yang makan Belum terhitung Anak dan perempuan Yesus menyuruh mereka Memberi makan Itu perintah yang Unlogical order Tidak masuk di otak manusia Tidak bisa diterima Sama sekali Karena itu mujizat itu Tidak dapat Dengerti Mujizat tidak dapat Dipahami Oleh nalar Oleh atak Anda tidak bisa berpikir Oh ya um Mujizat seperti ini Otak kita ini kan Dirancang untuk Memiliki Struktur berpikir itu Mekanis Mekanis itu begini Kalau listrik Tidak nyala Kalau listrik itu Tidak nyala Berarti ada yang Satu ada yang Korslet Kabel yang Menghubungkan Negatif sama positif Putus mungkin Stop kontannya rusak Meterannya Jatuh Itu Lalu kita dituntut Bagaimana caranya Kita Balikan meteran Kalau memang meteran putus Kita sambung Kabel Kita ganti balon Itu sudah dirancang Mekanis Seperti begitu Tapi kehidupan Setiap orang Kristen Itu bukan mekanik Tapi dunamis Katakan dunamis Dinamis Itu artinya Berkesinambungan Itu Allah Namanya Allah itu Dunamos Dinamik Hebat Karena itu Pemeliharaan Allah Atas kita Jauh melampaui Apa yang kita pikirkan Muslim Elia disini Di tengah-tengah Kelaparan Dan situasi Bangsa Israel Yang ingin Allah tunjukkan Bagi kita Adalah Pribadinya Kebenarannya Makanya Terpuncak Daripada Pelayanan Nabi Elia Di tengah-tengah Situasi Wabah Kelaparan Maka Orang makan Orang makan Tai kuda Orang makan Binatang Dalam kerajaan Orang makan Orang makan Tapi disitu Orang makan Orang Tapi disitu Puncaknya Disitu Adalah Bagaimana Wibawa Allah Otoritas Allah Turun Ketiga Nabi Elia Berdoa Puncaknya Adalah Kebenaran Dan ketidakbenaran Karena Bukan Masalah Kelaparan Yang menjadi Inti Daripada Cerita ini Yang kita baca Tapi Masalahnya Adalah Orang Yang menyembah Allah Kemudian Berbalik Kepada Allah Berbalik Dari Allah Orang balik Bilang Balikku Balik kuri Sama-sama Terus saya tinggalin Jalan sama-sama Saya berjalan Saya janji sama Tibor Kita dua sudah sepakat Bin Mani Ke Sawang Kakul Sampai di tengah Perjalanan Situ Saya bilang Eh Saya tidak mau Kau jalan sendiri Sana Saya capek Saya pulang Nah itu orang balik Bilang balik 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 kuri Masalahnya disini Bukan laparnya Bukan kelaparan Wabah Tiga tahun Masalahnya orang Tidak nyembah Tuhan Masalahnya orang Tidak nyembah Tuhan Tidak percaya Tuhan Mereka berbalik Daripada Hukum-hukum Allah Puncaknya Adalah Tuhan 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 Tidak nyembah Tuhan Itu perkara yang Logika Anlogikal Masuk ke situ Lihat Musim kelapar Nanti kita lihat Nabi Baal 450 orang Dicincang Dipotong mati Di hadapan Tuhan Mereka membayar Kibat perbuatan Dosa mereka Murka alat Turun di situ Murka alat surut Berkat datang Kepada mereka Hujan turun Hujan turun Bumi mengeluarkan Tunas-tunasnya Orang bisa dapat Bertanam Bercutani Bereproduksi Bermakan Karena itu pentingnya Sekali bagi kita Orang-orang Pria Wanita Anak-anak Remaja Pemuda Ketiga mereka Kehilangan Allah Dalam hidup mereka Mereka Kehilangan Sumber Kehidupan Karena kita percaya Bahwa everything Come from Our life Itu datang Daripada Allah Katakan Amin Pemeliharaan Sandang Pangan Papan Segala sesuatu Karena nama Allah Itu adalah Saurus Adalah sumber Itu sendiri Ketiadaan Allah Dalam hidup Seseorang Menandakan Ketiadaan Hidup Lalu pada Kelaparan Puncaknya Adalah Nabi-Nabi Allah Berhadapan Dengan Nabi Baal Cukup Satu Orang Yang Punya Integritas Cukup Satu Orang Yang Punya Iman Cukup Satu Orang Yang Masih Mempercayai Allah Yahweh Yang Hidup His name Elijah From Tisby Lihat Disitu Di Tengah Tengah Di Atas Gunung Dia Suruh Mereka Nabi Baal Yang pertama Itu Bangun Mesbah Mesbah Palsu Tentunya Menurut Mereka Bangun Disitu Mesbah Mereka Menyembah Allah Mereka Menari-Nari Disitu 450 Orang Mereka Menari Syaratnya Cuman Satu Syarat Bagi Persembahan Itu Bisa Naik Dibakar Adalah Setelah Ada Binatang Ada Kayu Disitu Lalu Ada Fire Api Karena Itu Allah Adalah Api Yang Mengenguskan Tolong Baca Roslin Ibrani Pasal 12 Ayat Pasal 12 Ayat 29 Our God Is Consuming Fire 28 Baca Disitu Jadi Karena Kita Menerima Kerajaan Yang Tidak Tergoncakan Marilah Kita Menerima Suku Dan Beribadah Kepada Allah Menurut Cara Yang Berkenal Dengan Hormat Dan Takut Beribadah Dengan Cara Yang Berkenal Apa Itu Dalam Roh Dan Kebel Dalam Roh Dan Kebenaran Karena Apa Allah Kita Our God Is Consuming Fire Sembarang Dengan Dia Api Turun Langit Sambar Satu Kali Mati Angus Angus Gosong Ada Lihat Gambar Di WA Yang Anak Kecur Rambut Buka Gosong Semua Itu Lihat Disitu Dia bilang Jangan Pakai Api Bagaimana Mereka Mau bakar Tidak Boleh Pakai Api Mereka Menyembah Menari Nabi Elia Tunggu Terus Sampai Petang Baru Nabi Elia Mengajak Mereka Hei Nabi Sembah Lebih Keras Lagi Bersuara Lebih Keras Lagi Mereka Menari Lebih Keras Lagi Dia Bilang Mungkin Alamu Lagi Sibuk Atau Alamu Punya Suatu Urusan Sehingga Dia Tidak Mendengarkan Doamu Panggil Lebih Keras Lagi Mereka Panggil Sampai Darah Ditore Badan Ditore Dengan Tombak Darah Keluar Tidak Ada Api Sampai Mereka Kerauhan Alias Keserupan Ya Mose Rauhan Sudi Rauh Sing Mule Sing Mule Ngibak Posing Jemput Seperti itu Rauh Lalu Nabi Elia Berkata Kepada Orang Israel Kumpul Bangun Mesbah Yang telah Kamu Runtuhkan 12 Batu Melambangkan 12 Suku Israel Bangun Mesbah Taruh Potongan Kayu Di Atasnya Sembelih Domba Yang herannya Disitu Ada binatang Ada dom Ada domba Setelah Sembeli domba Dia bilang Disitu Ambil air Itu kan lucu Orang Persembahkan Bikin parit Di sekelilingnya Bikin parit Setelah mereka Bikin parit Seperti kolam Air disiram Disitu Yang basah Itu potongan domba Kayu Batu Api Di dalam Semua Disitu Tidak boleh Pakai api Itu pertunjukan Satu-satunya Pertunjukan Wibawa Allah Yang hebat Anda baca Di kisah itu Cari gambarnya Api turun Dari langit Nabi Elia Disitu Lalu Nabi Elia Mulia memanggil Tuhan Tambah lagi Setelah tambah Sampai kolam Itu penuh Baru Nabi Elia Panggil Dia berkata Ya Tuhan Allah Doanya itu Cuma satu Dia minta Tunjukkan So for us Are you The living God The God Of Abraham Isaac And Jacob So for us Your suffering Lord Setelah dia Berdoa itu Selesai doanya Api turun Dari langit Api sambar Satu kali Batu Dan tanah Dan kayu Habis lenyap Air semua Setelah itu Dia bilang Tangkap Nabi Baal Cincang mereka Itu bukan Lagi Cincang Di tempat Cincang Itu begini 450 orang Mati Jangan satu Biarkan Satu pun Lolos Saya membaca Kisah itu Saya membayangkan Saya bilang Tuhan Kalau saya ada Waktu itu Saya pegang Parang Satu Saya Cari Satu Satu Saya potong Tuhan Saya membayangkan Baca kisah ini Saya bilang Saya menempatkan diri saya Di situ Pegang Samurai Satu Satu Melari Turun Gunung Saya Sikat Habis Disikat M450 Mereka Digantung Di hadapan Tuhan Digantung 450 orang Digantung Setelah Digantung Murka Tuhan Surut Hujan Turut Kisah ini Menggambarkan Kepada kita Bahwa di tengah Wabah itu Di tengah Wabah ini Di tengah Wabah Corona Ini yang Paling penting Adalah Tuhan Di tengah Wabah Corona Ini yang Paling penting Adalah Wibawa Tuhan Allah Berlaku Bagi bangsa Ini Wibawa Tuhan Allah Otoritas Tuhan Allah Itu yang Paling Penting Yang Ditegakkan Karena Ketiadaan Allah Dalam Hidup Seseorang Itu Tidak Akan Ketiadaan Allah Sebagai Sumber Kehidupan Maka Orang Itu Mati Hari Ini Mati Bukan Langsung Dia mati Tapi Dia kehilangan Esensi Hidup Ketiadaan Kritis Dalam Hidup Seseorang Tuhan Sudah Bilang Dia Sudah Mati Selagi Dia hidup Karena Tuhan Bilang Akulah Hidup Dan Akulah Jalan Kebenaran Dan Kehidupan Karena Itu Kuasa Yang Akan Kita Rayakan Dalam Sebuah Peringatan Yaitu The Resurrection Of Christ Kuasa Kebangkitan Kristus Itulah Yang Membuat Anda Dan Saya Hidup The Resurrection Of Christ Kuasa Kebangkitan Kristus Kalau Yesus Kita Bangkit Maka Kekristianan Iman Percaya Kita Menjadi Iman Yang Lemah Iman Yang Tidak Kuat Tapi Kristus Bangkit Kekristianan Itu Menjadi Unggul Karena Kehidupan Itu Sebabnya Dia nyanyi Karena Sebab Dia Hidup Ada Hari Esok Sebab Dia Hidup Ku Tak Gentar Karena Aku Tau Dia Pegang Hari Esok Hidup Jadi Berarti Sebab Dia Hidup Jadi Di tengah-tengah Wabah Corona Ini Mari Kita Menguatkan Iman Percaya Kita Kepada Allah Berseru Kepada Allah Percaya Kepada Allah Jalan-jalannya Nilai-nilai Kebenarannya Supaya Kita Semua Dapat Mengalami Kuasa Allah Yang Hebat Kalaupun Di tengah-tengah Wabah Ini Kita Makan Nasi Saremi Kita Puasa Itu Bukan Masalah Bagi Kita Karena Yang Penting Adalah There's a God In our Life Katakan Amen Itu Yang Penting Ada Allah Allah Pelihara Ilia Dia Ingin Mengajar Ilia Dia Ingin Menghancurkan Logika Ilia Yang Berpikir Bahwa Manusia Dapat Dipelihara Oleh Makan Oleh Ketendak Burung Gagak Yang Bawa Makan Alah Pelihara Setelah Itu Baru Dia Pergi Ke Janda Di Sarfat Dipelihara Juga Dia Untuk membawa wajah, untuk membawa nasi, untuk membawa makanan, untuk membawa kentucky fried chicken, untuk membawa durian, iya kan? Untuk membawa ikan bakar, barbeque, dan apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita, dia akan memberikan. Bukan berarti meniadakan kita malas kerja, enggak. Kita harus tetap bekerja dengan giat apapun. Kalau Anda sejadi seorang hamba Tuhan, ya Anda punya pekerjaan, pekerjaan rohani. Kalau Anda jadi siswa, Anda belajar, sungguh-sungguh. Anda tetap melayani dengan sungguh-sungguh, Anda cuma beribadah dengan sungguh-sungguh, bekerja apa yang Tuhan pelihara, Tuhan kasih bagi kita. Tapi dengar baik, ketiadaan Allah dalam hidup kita, itu membuat manusia itu kehilangan sumber. He lost the main source. Nama Allah itu adalah Abba, Fadir dalam bahasa Inggris, tapi Abba dalam bahasa Ibrani atau Yunani. Lihat di situ, Abba itu artinya ada dua, sustainer, katakan sustainer. Penopang. Yang kedua, source. Iya, sumber. Everything that we needed in our daily life, it's come from Father, datang daripada Allah. Semua. Karena itu ketiadaan Allah dalam hidup ini, membuat kita kehilangan sumber. Kalau Allah bisa pelihara Elia di sungai Kirit, dengan caranya yang unik untuk menghancurkan logikanya dia pertama dulu. Karena burung gagak yang kasih makan, burung gagak pemakan bangkai, tapi disediakan hamburger. Maka di tengah-tengah wabah corona ini, kita belum sampai kelaparan. Kita belum sampai tidak makan. Kita belum sampai berpuasa. Karena itu saya mengajak kita, mendorong setiap kita, pergunakan hari-hari hidupmu dengan baik, supaya you bijaksana. Masmur 90, ayat yang kedua, belas. Teach me, O Lord. Ajar kami, Tuhan, menghitung hari-hari hidup kami, supaya kami berlaku bijak. Bijaksana. Jangan anggap enteng. Jangan anggap enteng dengan hidup ini. Coba anda berpikir. Saya sempat berpikir, waduh, iya ya. Kalau keluar seperti gini saya, enaknya saya harus berpikir. Begini, banyak anak harus berpikir. Kalau saya tidak punya panti, saya senang saja sama istri, sama anak. Tidak berpikir. Nah, coba anda, itu dari versi saya. Coba anda berpikir, iya. Coba kalau saya di luar, saya sudah bekerja dengan situ seperti begini, bagaimana ya? Susah. Nah, itu. Anda harus berpikir. Satu yang ingin saya tekankan bagi anda. Ketiga, anda kehilangan Allah dalam hidup anda. Sebagai sumber hidup penciptamu. Anda kehilangan sumber hidup. Itu penting sekali. Keputusan final yang pertama yang anda harus buat adalah harus ada Allah dalam hidup saya. Ketiaan Allah itu membuat Israel mengalami kelaparan selama tiga tahun. Bukan karena Allah tidak mengasihi mereka. Tapi Allah ingin mengacar mereka. Untuk kembali lagi kepada Allah yang hidup. Kepada pengakuan mereka. Kepada syahadat mereka. Adonai Elohim, Adonai Eloheinu Ekhad. Kalau kita orang perjanjian baru. Maka pengakuan kita adalah Yesus Kristus adalah Mesias anak Allah yang hidup. Tengah-tengah wabah corona ini. Renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita. Untuk mempercayai Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Harusnya anda sadar ada wifi tersedia. Ataupun anda pakai wifi, pakai uang anda tidak jadi masalah. Tapi tengah-tengah wabah corona ini anda berpikir. Anda berdoa juga. Anda baca Alkitab juga. Itu yang penting. Berpikir. Bukan hanya orang dewasa yang suruh berpikir. Tapi anak-anak dari saudara ini anda sudah diharap untuk berpikir. Mau saya perhatikan dengan bapak lempar dengan Alkitab. Nah perhatikan di situ. Moralitas anda, sikap, attitude anda itu perlu dijaga. Jangan anggap enteng. Orang yang anggap enteng. Orang yang terlalu anggap remeh, anggap enteng. Itu celakanya gampang sekali. Anggap enteng segala sesuatu, anggap remeh segala sesuatu. Tidak. Hidup itu tidak bisa dianggap remeh. Hidup itu perlu disetting. Hidup itu perlu diatur. Segala kepintaran manusia itu bisa anda pelajari lewat Youtube. Pengetahuan itu bisa diseberangkan. Dengar baik. Pengetahuan knowledge itu bisa diseberangkan. Tapi pengetahuan akan Allah tidak bisa diseberangkan. Pengetahuan akan Allah itu harus dialami. Dipraktekan langsung. Itulah sebabnya. Hosea 4 ayat 6 berkata. My people is perished because they have the knowledge of God. Umatku binasa. Karena tidak memiliki pengetahuan akan Allah. Karena itu mari kita belajar malam hari ini. Dari kisah yang sudah kita baca ini. Miliki Allah. Ketiadaan Allah dalam hidupmu. Godless in your life. Maka kehidupanmu mungkin secara rohani. Engkau menjalani kehidupan disebut bios. Tapi kehidupan yang rohani. Kehidupan yang ilahi itu tidak ada. Orang yang bios dia tidak mungkin mengalami perkara-perkara rohani. Tapi orang yang soe mengalami perkara-perkara yang rohani. The spiritual things. Dia akan selalu mengalami perkara-perkara yang rohani. Dia selalu melihat setiap momen, setiap peristiwa hidup. Dari sudut pandang Allah. Katakan amin. Ini yang penting bagi kita malam hari ini. Jadi di momen wabah corona ini. Bukan makanan yang kita khawatirkan. Tetapi bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Kembali kepada Allah. Berteriak kepada Allah. Menangis. Crying out to God. Menangis kepada Allah. Berteriak kepada Allah. Bertobat kepada Allah. Kembali kepada Allah. Ini yang penting. We pray to God. Mari tunduk kepala dan kita berdoa. Kasih karunya Allah yang jauh melampaui segala ruh, hikmat, akal, dan pikiran kami. Kiranya terus menyertai kami. Di tengah-tengah wabah corona di bangsa ini. Tuhan. Kami belajar daripada kisah Nabi Iliyah. Di tengah-tengah wabah itu Tuhan kelaparan dan lain. Semua peternakan dan pertanian tidak menghasilkan. Bukan berarti Allah membenci orang Israel. Tapi Allah ingin mengajar orang Israel bagaimana untuk kembali kepada pengakuan mereka. Kepada Allah. Dimana mereka harus berkata. Adonai Eloheinu. Adonai Ekkad. Itu adalah safaat mereka. Itu adalah syahadat mereka kepada Allah. Mereka meninggalkan syahadat mereka. Sehingga Allah membawa mereka Tuhan. Karena ketiadaan Allah dalam Israel sebagai sumber kehidupan. Sebagai sustainer dan sebagai resource Tuhan. Membuat langit menjadi tembaga dan bumi tidak menghasilkan. Karena Allah adalah sumber. Karena Israel melupakan sumber hidupnya. Maka mereka tidak menikmati. Tiga tahun kelaparan. There is a one man. Tapi ada satu pribadi yang setia dan berintegritas. Yang percaya kepada Allah adalah Iliyah. Sebagai seorang Nabi. Dia diajar untuk menanggalkan logikanya. Dia dipelihara oleh Allah. Lewat burung gagak yang adalah pemakan bangkai. Di tengah-tengah waktu. Wabah ini Tuhan. Allah dapat memakai apa saja untuk menolong dan memberkati kami. Supaya genaplah firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 28 yang berkata. Bahwa Tuhan Allah turut bekerja dalam segala hal. Untuk menetangkan kebaikan bagi kami. Karena kami percaya Tuhan the spiritual raven. Burung gagak-burung gagak rohani akan Tuhan pakai untuk mengeringkan siapapun dia Tuhan. Kepada setiap pribadi kami. Bahkan terlebih kepada yayasan dan panti di tempat ini. Kami mempercayai itu Tuhan. Karena itu di tengah-tengah Tuhan. Iman wabah Corona ini. Kami akan terus mempercayai pertolongan Allah. Seperti Mas Musrat 121 berkata bahwa. Dari manakah kami melayangkan mata kami ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolongan kami. Bahwa pertolongan kami datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi ini. Lalu di tengah-tengah wabah ini kami mau bertobat. Kami mau kembali. Kami mau berseru. Kami mau giat lagi. Untuk mencari pribadi Allah yang hidup itu. Standar iman kami kembali lagi. Kalau dulu kami rajin baca Alkitab sekarang tidak lagi. Kalau dulu kami rajin berpuasa sekarang tidak lagi. Kalau dulu kami rajin berpiasa sekarang tidak lagi. Maka bawa kami kembali lagi Tuhan. Kami bertobat dari jalan-jalan hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Supaya kami tidak dikatakan seperti apa kata Hosea. Bahwa umat kami binasa karena tidak mempunyai pengenalan akan Allah. Terima kasih Tuhan buat pelajaran malam hari ini. Engkau memelihara hidup kami jauh melampaui musim-musim yang ada Tuhan. Terima kasih. Terpujilah namamu. Terpujilah kemuliaanmu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk malam hari ini. Kebenaran inilah yang memerdekakan kami untuk terus berteriak, untuk terus bersyahadat, untuk terus bersyafaat kepada Allah yang hidup tanpa henti dan terputus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kebenaran ini memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berkata. Amin.